Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Apesyam Kali ini saya coba berbagi kepada teman-teman Tentang cara pasang batu yang baik Dan benar menurut tim juri Karena tidak semua batu yang ada pada bonsai itu bisa memberikan nilai plus Tetapi ada kalanya justru Batu itu membuat bonsai kita menjadi anjlok nilainya Kebetulan di layar ini adalah salah satu bahan bonsai saya dari jenis lawareng Yang saya persiapkan untuk pamnas dan kontes di pinrang yang akan datang Kebetulan bahan bonsai ini kekurangannya adalah Pada akar bagian depan dan samping kiri Ya bisa dilihat ini teman Ini batangnya sudah mati di bagian depan Sehingga otomatis di bagian bawah sini ini tidak ada akar Tetapi ini kayunya sangat kuat teman karena ini adalah jenis kayu keras memang Kemudian saya juga sudah lapisi dengan supur Kemudian di bagian sini akarnya terlihat sangat kokoh dan sudah sangat besar Ini juga ada yang beronggah itu bagusnya juga diisi disitu supaya betul-betul tidak ada yang kosong Jadi batu itu bisa berpusi sebagai akar atau penopang bonsai Kemudian kembali lagi ke sini Untuk menambah nilai pada bonsai ini Mau tidak mau harus ditambah dengan batu Kebetulan ini saya sudah gali teman Ya jadi batunya nanti dipayakan ditanam Tujuannya supaya batunya jangan goyang Ya karena kalau goyang berarti dianggap tidak mendukung daripada kekuatan bonsai Ya apalagi terkadang ada juri itu biasanya dipegang-pegang kalau ada batu pada bonsai Apakah itu terlihat atau terkesan seadanya saja atau memang betul-betul dipersiapkan sebagai penopang bonsai Ya jadi nanti batunya harus masuk ya Jadi kita upayakan masuk di lubang ini Jadi kalau tidak ada yang pas bisa nanti ditambah-tambah atau ditempel Jadi carikan batu yang kira-kira jenisnya sama ditempel Tapi upayakan nanti semen yang dipakai menempel itu tidak terlihat jelas Baik teman saya akan coba tambah batu Dan bisa teman-teman lihat caranya supaya nanti bisa dipraktikkan juga Terima kasih telah menonton! 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 teman kita rapikan ini sisa-sisa semainya kemudian di belakang ini sangat rapi sekali dan pas masuk di rongga tadi nah demikianlah teman video saya kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh